Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya semoga kalian selalu sehat di rumah jangan lupa tetap stay at home jangan kemana-mana dan selalu jaga kesehatan dan selalu sebelum kita memulai pembelajaran kita perkenalan dulu perkenalkan nama saya Ibu Riven Gigi Apapa kalian bisa memanggil saya Ibu Riven saya mengampu mata pelajaran informatika kelas 8 mungkin beberapa dari kalian sudah pernah bertemu saya di kelas 7 semoga kalian tidak bosan ya bertemu Riven di kelas 8 ini karena kita akan belajar bersama lagi selama satu tahun ini tapi untuk satu semester ini sementara kita bertatap muka lewat video saja pembelajaran informatika kelas 8 melanjutkan pembelajaran informatika kelas 7 kalian pasti masih ingat kelas itu kalian sudah belajar apa saja Nah itu nanti akan kita ulangi sedikit dan akan kita tambahin sedikit jangan takut pembelajaran informatika tidak susah yang susah itu kalau kalian tidak mau belajar Oke Nah sebelum kita mulai pembelajaran akan saya beritahukan beberapa materi yang akan kita pelajari di kelas 8 ini yang pertama adalah materi jaringan internet yang kedua adalah algoritma dan programan yang ketiga adalah dampak sosial informatika yang keempat adalah berpikir komputasional hmm dia dari materinya kok kayaknya susah ya Bu enggak tenang aja ini semua gampang kalau kalian mau membaca buku dan mau membaca materi dari Riven pasti kalian bisa tenang aja nah untuk pembelajaran pembelajaran itu nanti pertama pertama Bu Riven akan memberikan materi rupa video atau teks atau video dan teks jadi nanti silahkan diperhatikan di Google Classroom ya lalu setelah itu selain materi saya akan memberikan penugasan penugasan setelah penugasan saya akan memberikan projek lalu saya akan menilai projek dari kalian nah dari materi penugasan dan projek mohon sekali tidak ada yang dilewatkan ya karena kita ini pembelajaran yang berbasis online jadi saya hanya bisa memantau anak-anak sekalian dari belakang layar laptop itu ya Jadi tolong dikerjakan dengan baik Riven sebenarnya sudah rindu sekali dengan kalian tapi karena situasi yang seperti ini jadi kita tertatap muka dengan cara video seperti ini untuk informatika KKM nya adalah 75 jadi kalau nilai 74 ya maaf itu belum KKM tapi kalau saya yakin kalau kalian pasti bisa lebih dari 75 bahkan mungkin nilai 90 100 itu pasti banyak kalian kan anak-anak pinter ya SMB 14 nah untuk teknis pembelajaran informatika tugas materi projek akan di-upload setiap hari Kamis jam 9 jadi silahkan kamu buka di Google Classroom sekitar jam 9 nanti sudah ada materi atau tugas atau projek dari Riven dan semua tugas dan projek itu akan saya deadline atau akan saya beri waktu maksimal dikumpulkan adalah setiap hari Minggu jam 8 malam jadi ya misalnya kalian itu mempunyai HP hanya satu tapi dipakai untuk satu keluarga dan adik kalian juga pembelajaran online kalian bisa gantian atau kalian misalnya meminjam HP orang tua atau online tidak apa-apa tidak usah takut karena deadline nya itu setiap hari Minggu jam 8 malam jadi kalian bisa mengerjakan Minggu pagi atau apa yang penting jangan terlambat lho bu kenapa kalau terlambat kalau terlambat kalian bisa upload tapi nanti akan ada tulisan berwarna merah terlambat dan itu akan menjadi catatan khusus buat Riven tentang kalian nah anak-anak kira-kira itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini kita akan bertemu lagi di depan dengan materi-materi informatika yang sangat menyenangkan semoga hari kalian selalu menyenangkan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimana pun anda berada dan stay at home jangan kemana-mana di rumah saja gitu ya salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati